Sebuah mobil Toyota Kallia Plat DC 2015 SE rusak-usai menabrak galian kabel milik Telkom, Senin 29 Juli 2024. Gundukan galian kabel berlokasia di Jeltran, Sulawesi, Lingkungan Salulayo, Kelurahan Kaluku, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar. Moel Kallia itu menubruk galian yang tak dirapikan dengan baik itu, hingga mobil mengalami rusak parah. Seorang saksi mata firman Pana mengatakan mobil yang dikemudikan seorang anak muda itu datang dari arah selatan menuju utara. Namun, saat berada di area jalan wilayah Salulayo pengendara roda 4 ini berusaha menghindari pemotor di depannya, hingga akhirnya menabrak gundukan galian kabel yang membuat rusak parah mobil itu karena galian kabel Telkom. Karena memang di sisi jalan ada beberapa titik galian, ungkap firman saat dihubungi Tribun Sulbar.com, kata firman. Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa akan tetapi kondisi mobil yang rusak parah usai menabrak galian kabel. Iya, mereka ini korban dari polman mau ke karosa. Penumpangnya kondisinya aman-aman hanya saja mobilnya rusak bagian belakang kaca mobil juga retak pungkasnya. Terima kasih telah menonton!